Wow Eh Gila akward banget guys Belum disini belum dapet settingan yang pas Kondurin Akhirnya Aku memperanikan diri Untuk membuat Video Eh gila akward banget Sepi kayak ngomong sama kamera Oke Jadi nama saya Nadum dan Dita Biasa dipanggil Namil Kelahiran 98 Sekarang Sekarang masih kuliah Mahasiswa kedokteran gigi Dan sekarang gabut Merasa kayaknya gue harus lebih bermanfaat Bikin video Karena punya kamera Suka cuap-cuap Lumayan bisa ngedit Karena gue gabut juga di rumah Sebenernya di rumah gue bermanfaat Tapi Kata nyokap Udah kamu diem aja Gak usah berantakin aja Itu udah ngebantu Oke Oke kita Coba Ini mau ngapain? Oke sekarang Mau sharing Skincare Jujur akward banget Ya cuma ngomong sama kamera Sepi Jadi sekarang mau ngomongin tentang skincare Kenapa topik pertama milihnya skincare Karena menurut gue Pengen aja bisa Ngasih tau atau sharing Siapa tau kalian Ada yang kulitnya Modelnya sama kayak gue Jadi kita langsung aja review Sebenernya Ini video pertama yang proper Tapi dulu Tiga tahun yang lalu Sempet aktif juga di youtube Tapi bikin videonya tuh kayak cuma buat kenang-kenangan Jadi banyak video yang gue Private Jadi pertama Tipe mukaku Itu oily Combination Tapi sekarang lagi kering Agnepron Gampang komedoan Jarang punya jerawat besar Kecuali hormonal Tapi Paling sering komedoan Atau Beruntusan Biasanya Bersihin makeup Kalo pake mascara atau eyeliner Buat di mata Oke Gila ternyata susah coy Jadi nge-review Nge-review gini kayak Harus beruntutan ngomongnya Oke Jadi Ini kalo Skincare rutin tiap pagi Biasanya Pokoknya Rulesnya itu cuci muka Itu sehari cuma boleh dua kali Yang pertama Kalo pagi Mandi Kalo gak jam 10 Sekarang gara-gara lagi gak ngampus Maksudnya ngampusnya dari rumah Pasti bangun itu jam 9 Kalo lagi rajin banget Ada kelas pagi Itu udah mandi Dan skincare paginya Mulainya jam segitu Tapi kalo misalkan gak ada apa-apa Gak lagi ada kelas Mandinya baru mepet zuhur Setengah 12 Mungkin Alasannya adalah Karena Biar pas sholat zuhur Itu gak wudhu lagi Karena udah apply skincare Cuci muka nya pake ini Eh keliatan gak sih Ada labo Yang ultimate moisturizing Yang labelnya ijo Ini tuh awalnya Aduh Ini deh kayak harus Kayak gue tuh pengen cerita Skin journey gue Tapi kayak Harus beruntut Dan gue tuh orangnya ngomongnya Abis A Ke C Ke D Bisa ke Z Ketemu lagi ke C Itu jadi kayak oke Yaudah Udah cuci mukanya pake ini Langsung Keringin pake tisu Gue selalu pake tisu Gak pernah pake handuk Karena kalo handuk Menurut gue Aduh gue apa aku ya Sebenernya lebih Tergantung sih Yaudah aku deh Biar gak terlihat Apa sih lo Gue gue lo Oke Ngeringin Muka itu Biasanya pake tisu Lebih bersih Kalo handuk tuh kayak Berhari-hari Didiemin disitu Gak tau apa aja yang udah nempel disitu Terus kena kebuka lagi Tapi permasalahannya itu Karena gue Kek Nipron Jadi kayak lebih gampang Ya gampang aja gitu Jerawatan atau beruntusan Di situ Pake ini Ini udah di purchase Tiga kali Mau empat Botol ini dibeliin sama Saudaraku di Korea Baik banget Ini tuh ampulnya Skin Chonsa Ah bener gak sih Bacanya Kata itu skin Chonsa Yang Madagascar Santella ampul Yang skin Seribu empat Gak ngerti Ini sebagus itu Kayak Kayak bagus banget Kayak Gak macem-macem Ingredientsnya Bahkan kayaknya Cuma Santella siatica doang Mungkin Gak berisik gitu loh Ingredientsnya Gak yang kayak Gak Apa sih bahasanya Gak rempong Terus menurut gue Ini yang paling Ini gak tau sih Ini Disclaimer lagi Gue bukan skin expert Bukan Yang paling ngerti Skin care Gak tau Pokoknya Correct me if I'm wrong Kalo menurut kalian Itu enggak Yaudah gak apa-apa Karena menurut gue Yang menurut kita semua Yang semua orang pasti udah bilang Apa yang cocok di kulit gue Belum cocok di kulit kalian Tapi mungkin Yang cocok di kalian Justru gak cocok di gue Dan mungkin kita So-so-so cocok Bagusnya itu adalah Ini tuh kayak All in one Semuanya Bruntus bisa ilang Kratmas bisa ilang Jerot bisa ngempesin Bekas jerot bisa juga ngilang Tapi Ingat gak instant Tapi Ada gitu Kerjanya tuh ada Kelihatan gitu loh Walaupun emang lama Ini tuh kayak Gila gue bisa hidup Gue bisa hidup Tanpa skin care lain Tapi Gue harus ada dia Kalo ada luka Atau iritasi tuh Ini juga bisa pake Menurut gue Kalo misalkan Gue kayak lagi gatel nih Tangannya Terus gak sengaja Nge-extract komedo Terus dia jadi kering Terus merahnya tuh Beneran merah Yang bikin sedih Kalo ngaca Pake ini paginya kayak All good Gitu Aduh cari review lain deh Kayaknya gue tuh Kayak gue saking cintanya Gue sampe gak bisa ngomong Yaudah pokoknya Ini kayak gitu kayak all in one Yang tadi gue udah ngomongin Yang kedua Tada 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 Kelihatan gak sih Something yang Mia Cinemide Mouse Cerbit Serum Sebenernya kalo disuruh pilih Sebenernya gue tuh Kayak sangat tertarik Dengan dunia per skin carean Kayak gue suka nontonin Female Daily Beauty Within Yahyu Kayak banyak-banyak banget Itu Bener-bener Bermanfaat banget Lo bisa belajar dari situ Lo kalo orang males baca buku Atau buka browsing internet Kayak lo bisa nonton video mereka tuh udah, oh jadi gitu cara kerja kulit oh jadi kayak gini, apa ya gak boleh, ini ketemu ini atau kapan kulit gue boleh pake ini, boleh pake itu pokoknya mereka itu yang udah gue sebutin sangat membantu gue, jadi gue selalu pake pagi, setelah si ampul ini kalo ini lebih ke hydrate ini lebih ke moisturizing, kalo gak salah tuh bilang gitu, kalo hydrate, bedanya hydrating sama moisturizing adalah kalo hydrate itu kayak kadar air yang kesimpan di dalam kulit kalian hydrate gitu, banyak airnya, tapi kalo moisture, dia yang ngelock hydrate di dalam kulit, jadi kulit kalian nih ada airnya nih, ceritanya di dalamnya, nah pas kalian apply moisturizer pluk gitu, kayak dia ngejaga biar kulit lo tuh tetap hydrate gitu, intinya si moisturizing ini lebih ngunci, biar kulit kalian tetap hydrating, karena ada kulit yang oily banget, tapi sebenernya dia tuh dehidrasi, pokoknya banyak deh kalo misalkan kayak nge-search kayak gitu tuh di pinterest banyak, pokoknya banyak banget semua teknologi udah canggih, kayak tiap ketik-ketik ketik-ketik, search, gitu kayak udah semua keluar, reviewnya dia gak instant juga, tapi keliatan juga semua proses kerjanya, karena menurut gue gak apa-apa, bagus gitu gak instant karena yang instant justru mencerigakan ya gak sih, setiap gue ada jerawat tergantung jerawatnya, kadang dia bisa ngempesin, atau kadang dia bikin si jerawat itu cepet matang, dan dia juga homing redness menurut gue, bikin semuanya cepet kempes, dari semua kandungan skin care gue itu paling suka niacinamide kayak dia superhero menurut gue kayak dia bisa ngelembapin ngempesin, ngurangin redness, bikin muka tuh kayak bagus lagi, baik lagi gitu dan kalau misalkan ini jerawatnya udah kempesnya udah hilang ini beneran mudarin-mudarin dark spot banget, bisa ngilangin ada baru mau white hat gitu, white hat kecil-kecil itu dia juga bisa hilang pake ini karena pakenya dia bilang, tuangkan serum secukupnya 5-10 tetes untuk seluruh wajah tapi di gue, satu pump aja tuh masih bisa sampe leher-leher bener-bener satu pump tuh bisa sampe leher kayak becek banget ya, maksudnya bisa bisa banyak gitu, jadi pokoknya disesuaiin jangan langsung ngikutin 5-10 karena pertama kali gue ngikutin 5-10 kayak gila, ini mau gue taro mana lagi nih kayak di muka kayaknya udah enggak, itu udah lebih banget akhirnya gue kayak taro di lengan aja gitu terus bikin kulit lembab glowing parah nih dia ini tuh konsistensinya agak lengket kayak pas di play ke muka masih lengket kalau di tap-tap-tap gitu dia lengket tapi beberapa menit abis itu kayak udah yaudah gapapa, kayak I'm ready to go setelah pake si something ini sunscreen-nya pake pake skin aqua ini yang skin aqua ini kalo gak salah ada tiga ada yang warnanya putih, biru, sama hijau tapi dia beda SPF-nya sama beda juga buat jenis kulitnya apa gue pake yang UV Moisture Milk yang SPF 50+, PA++++ oh ternyata bisa Embedded Daily Use, baru baca ini menurut gue gue tau sunscreen sepenting itu tapi ada juga sih orang bilang kayak kalo misalkan kalian yang kayak berjerawatnya parah banget ada juga yang bilang kayak yaudah gapapa gak usah pake sunscreen tapi kayak lo pake masker atau lo penutup pake topi atau sesuatu yang gak langsung nge-expose kulit lo ketemu matahari karena emang sebenernya sunscreen tuh agak tricky kalo misalkan lo bersih ini yang gak bersih banget itu emang nyumbat pori-pori dan bikin jerawat makin 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 parah gitu kan sunscreen ini menurut gue yang paling miah apa sih rasanya ketemu skin care cocok gampang ada di drugstore, di Watson's Guardian di Hero ada terus murah kayak ya Allah makasih ya Allah awalnya gue nanya temen gue dia bilang aku pernah coba ini mil gitu tapi aku gak cocok berminyak banget di kulit aku gitu terus gue mikir si temen gue ini kulitnya kering terus dia pake ini berminyak banget terus apa kabar gue yang udah minyak pake ini pasti logikanya kayak kilang minyak dong tapi ternyata bedain apa yang gak cocok di lo pas mungkin bisa cocok di gue dan akhirnya gue mencoba beli ini awalnya nyobain tuh pasti ketar-ketir gak sih apalagi waktu itu kondisi muka gue tuh yang beneran salah dikit skin care dar salah dikit skin care luar kayak bener-bener gak dikasih istirahat komedo beruntusan tuh kayak ada terus, ada terus, ada terus karena gue agak skeptis gitu loh sama sunscreen gue udah mau mindset bahwa aduh sunscreen tuh kayaknya bikin memperparah deh gitu ini gue coba sambil ngaca sambil baca ku loloha 3 kali semoga saya cocok dengan brand ini alhamdulillah gengs approve gue cocok abis udah pake sunscreen udah ini dan oh dan gue udah gak pernah pake bedak atau foundation atau cushion itu jarang banget kayaknya pake itu kalo misalkan ada occasion yang bener-bener something kayak nikahan mungkin atau wisuda atau pokoknya emang gue mendesak komen yang disekiranya kayak ah ya kali masa lo gak makeup itu baru gue makeup gitu tapi kalo cuma sekedar pergi jalan hangout atau makan-makan gitu udah gak gak pake makeup hal ini udah ini alis, mascara, jepit bulu mata, sama lip cream BLT kayak ini lip cream gue udah dipurchase 4 kali udah abis itu kita lanjut ke skincare malam skincare malam itu gue baru mulai jam 8 malam gue lupa deh gue pernah baca jurnal atau pernah denger orang ngomong atau gue pernah nonton di tipe siapa dia pernah bilang kulit itu baru bisa efektifnya pake skincare itu pas jam 8 malam tuh kulit udah mulai regenerasi apa ya kayak kulit udah mulai memperbaiki sel-selnya itu jam 8 malam sore sekitar abis asar atau maghrib gue bersih mukanya pake ini Nivea yang pearl white kayaknya ini ada dua deh nah ini Nivea ini ada dua ada yang pearl white sama yang hydrating pokoknya sebenernya semua skincare gue aman insyaallah maksudnya karena kulit gue sensitif banget nanti gue ceritain kenapa gue bisa sesensitif dan ekte peron itu kayak itu ada ada masanya gitu gue pilih skincare itu bener-bener picky sebisa mungkin bener-bener sebisa mungkin alkohol free paraben free sls free fragrance free bener-bener mana-mana aja deh gitu yang seharusnya ingredients itu bisa nggak ada di skincare itu yaudah gue beli gitu pokoknya di research sih bener-bener harus kenal kulit dulu baru bisa beli skincare menurut gue tuh udah pake ini hapus makeupnya pake kapas tadaaa ini kapas yang bulet-bulet apa ya merknya selection deh kalo gak salah ini yang bulet-bulet ini udah dibersihin ya si tempat sampah mini ini sudah dibersihkan wujudnya tempat sampah tapi dia nggak sampah dia berguna abis pake ini pake micellar gue cuci muka lagi dan kalo misalkan gue pake kayak mascara atau gini mascara sih kalo misalkan eyebrow pake alis atau lip cream dia pake ini masih bisa hilang tapi untuk mascara atau eyeliner pakenya Maybelline yang ini yang ada minyaknya karena lebih cepat lebih cepat ngangkat kenapa gue cuci muka lagi karena gue pernah baca atau denger atau nonton youtube-nya siapa ya bahwa walaupun klaimnya nggak perlu dibilas pake air lagi dia itu tuh kalo ditinggalin di muka tapi lo nggak bilas pake air lagi tuh bikin kulit lo cepat kering kayak ingredients yang ada di micellar ini nyerep oil apa sih nyerep minyak terus gitu loh jadi kayak abis ini abis pake micellar water baiknya atau disarankan atau bahkan harus apalagi buat kalian yang punya kulit yang sensitif atau dry please banget wajib harus dibilas lagi pake air cuci muka lagi pake ini pokoknya sabun sabun cuci muka selalu ini ini terbaik kayak udah paling gentle kayak udah baik banget deh pokoknya dia baik kayak fragrance free coloran free kayak udah bener-bener baik aja dia baik gue jelasin yang tiap hari dulu deh tonernya dari Madagascar juga skin consa skin 1004 toning toner yang ini dia juga baik banget kayak menurut gue merknya dia brandnya dia ini kulit sensitif kayak nggak macem-macem ini itu bisa dibilang exfoliate toner mungkin tapi mild mild banget kayak bener-bener bahkan gue kayaknya ini bisa pake tiap hari tapi tiap malam aja ngeringin beruntusan ngempesin nggak jadiin jerawat dan nggak jadiin nggak ngilangin komedo pasti gue lupa deh dia ada ingredientsnya yang sebenernya nggak secara gamblang dia ngomongin ada AH, BHA-nya tapi ada beberapa ingredients yang turunan dari AH atau BHA aku lupa ini ada PHA pokoknya PHA atau PHA PHA itu exfoliate yang paling mild yang paling kecil yang paling baik banget buat kulit sensitif kalo mau coba mulai exfoliate toner PHA tuh kayak yang paling nih lo coba dulu deh pake PHA gitu intinya udah pake toning toner abis itu pake ampul lagi pokoknya dia adalah skincare yang aku pake dua kali sehari di morning routine ada di night routine ada dia ampul ngehydrate kita pake ampul yang ini langsung pake moisturizer creamnya udah mau abis juga aku pake moisturizer creamnya dari Madagascar si skin consa juga skin 1004 sumpah ya kenapa bisa beli ini karena packagingnya lucu warnanya ijo ijo min aku suka ijo tapi alhamdulillah cocok tapi aku sebenernya bingung sih dia tuh beneran bisa maksud gue karena kan gue udah pake ini dan gue udah pake ini terus menurut gue dia kayak keren banget gue gak tau sebenernya dia tuh berfungsi apa gak di kulit gue tapi kan moisturizer penting gitu jadi yaudah gue beli moisturizer aku suka karena dia gak lengket gak white cast ringan gak berat di kulit dan menurut gue kalo gue udah punya karena gue juga kulitnya sensitif acne prone gampang komedoan jadi ketika ini berhasil harusnya kulit kalo misalkan kalian punya kulit yang gak rewel kayak gue ini bagus itu misalkan rutin night routine tapi yang kayak setiap hari dipake yang untuk mingguan yang dipakenya 2x seminggu itu gue nge-replace dia si toning tonernya ini sama si something yang peeling solution ini gue nge-replace si si toning toner ini sama si something yang peeling solution ini dipakenya cuma 2x seminggu gue pake tiap hari Rabu minggu dipakenya itu cuma apply usap-usap tunggu 10 menit bilas pakai air hangat ini gak ditinggal gak dibawa tidur pokoknya intinya ngebersihin pori-pori dan gue sangat tertarik sama sesuatu skincare yang kayak deep cleanse atau eee bersihin pori-pori gitu kayak ngilangin white hats black hat dan oke oke banget kok kayak bagus kayak walaupun gak instan gak semantul itu tapi dibanding gue yang belum pernah coba yang di ordinary tapi kayaknya di ordinary tuh kandungannya si AH atau BH nya tinggi banget dan takut abis itu setelah pake dia gak pake ini ya ini di replace ya pokoknya inget-inget ini tuh kayak menggantikan oke dia udah lanjut sama pake si ampul sama si dia ini masih ini udah bukan skin sih tapi cuma mau ngasih tau kalo si Nutrilash ini eyelash serum sama eyebrow juga bisa ini bagus jangan masuk jangan masuk nah oke fokus on me fokus oke aku suka kamu approve bah untuk acne spot gue pake si Acnol nah gue pake si Acnol ini karena dia affordable terus kayak banyak orang-orang yang bilang ini dupe nya merio badesku tapi gue gue pake ini aja udah cukup banget karena dia bener-bener ngempesin dia tuh soalnya desain alicylic acidnya jadi dia kayak sembari mengepaskan jerawat dia juga bikin si merahnya itu juga redam jadi kayak apa sih calming redness 15 ribu kalo gak salah ini ada gue belinya ini di century ini di century tapi kadang gue tuh jarang pake si Acnol spot ini karena menurut gue dia tuh ngeringin jadi ketika gue pake skincare gue udah nge-apply skincare yang itu udah glowing udah lembak ketika gue pakein dia dia tuh jadi nge-block gitu loh kayak jadi nge-block penetrasi skincare gue yang harusnya dia bisa bekerja untuk jerawat itu tapi karena gue pakein ini dia jadi nge-block karena dia ngeringin gak tau sih itu menurut gue aja udah lama banget gak pake ini even though gue punya jerawat aktif jadi gue yaudah kalo ada jerawat aktif kayaknya gue gak pake udah gak pernah pake spot treatment ini gitu kayak maaf ya gitu terakhir buat bibir terbaik banget pakenya lukas papau ini kalo gue apply malang pagi-paginya itu dia beneran ngangkat sel kulit mati caranya itu kalo misalkan kalian punya sikat gigi terus di bagian kan sikat gigi nih ada bulu ada belakangnya nah belakangnya itu kalo misalkan ada bergerigi-geriginya itu kalian pakein air hangat terus kalian gosokin tapi pake yang belakangnya ya jangan pake jangan pake bulu sikat ya jadi pelan-pelan digosok gitu kayak keluar kayak ada ada kulit matinya itu keluar sama dan abis itu bibirnya bener-bener kayak kalo mau pake lipen-lipen atau lip cream kayak gitu jadi enak banget guys tapi kan ini tuh gak ada belum masuk wetsons apa udah ya gak tau tapi ini tuh harganya lumayan pricey kan karena tapi yang ada yang sebagus itu sih dan akhirnya gue nyoba yang ada di wetsons yang packagingnya lucu banget warnanya gue beli karena dia warna ijo bentar yang ini kayak lucu banget belum sih belum nyoba karena ini masih mau masih mau ngabisin dulu belum nyoba tapi dia lucu gak sabar pake karena warnanya ijo tapi semoga daya kecanggihannya sama ya udah jadi itu aja skincare rutin sebenernya pengen sih cerita skin journey gitu tapi kameraku ini kayak udah mulai panas tuh baterainya udah mulai mau abis ini nanti aja kapan-kapan kalo misalkan aku akhirnya komit mau bermanfaat bagi Indonesia dan bangsa mungkin aku bisa bikin video lagi sharing BTW aku juga punya account female daily kadang nge-review produk-produknya beneran nge-review gue tuh takutnya soalnya kalo gue ngomong di video gini kayak kepanjangan yang nonton bosen terus jadinya cuma dapet setengah terus nanti jadinya kayak jadi coba deh kalo kalian punya account female daily follow username-nya miliandita deh kalo gak salah nah disitu gue juga ada review produk-produk makasih ya udah nonton baik banget tadaaaah